Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semuanya Kembali bertemu lagi dengan channel saya Giga Sinergi Motor Bagaimana kabarnya sahabat youtube semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya Amin Pada kesempatan video kali ini saya akan memposting Bagaimana membuat atau merakit kunci pengaman Atau kunci rahasia ya Pada unit mobil Xenia Ini sebagai tambahan Untuk pengaman Mobil kita mencegah dari pencurian Banyak cara dan versi Untuk membuat atau memasang Kunci rahasia sebagai pengaman tambahan anti pencuriannya pada mobil Pada video ini saya akan memberikan tutorial Hanya dengan menggunakan saklar tambahan Akan saya pasang kunci pengaman rahasia Cara kerja saklar atau suite rahasia adalah Memutus dan menyambungkan Ini nanti ya Fuse atau stick ring untuk supply Ke fuel pump atau pompa bensin Jadi nanti kalau ini diputuskan atau dicabut Ini nanti kalau disini Nama fusenya ini Fuse yang EG EG 10A Ini untuk fuse atau stick ring Sub ke relay pompa bensin Jadi nanti kalau ini diputuskan atau dicabut Si kering ini Maka mobil dengan sendirinya Mesin akan mati ya Karena pompa bensin tidak bekerja Pemasangan atau penyambungan Saklar rahasia Tanpa menjumper Ataupun mengupas Kabel-kabel yang aslinya ya Jadi aman Kabel-kabel aslinya itu Tidak usah diutak atik Nanti kita akan lihat Bahannya apa saja yang diperlukan Jadi bahannya ini Ada tiga macam ya Bisa juga diringkas Menjadi dua macam juga bisa Kalau yang tiga macam ini Yang satu Yang pertama adalah ini Saklar Saklar Atau sweet ya Ini bisa beli di Toko-toko Elektronika Atau Underdeal mobil ya Ini saya beli kemarin Sekitar Rp 5.000 Harganya Terus kemudian Kabel Ini kabel Ya Kabel kurang lebih panjang Satu meter lah Bisa juga sih Nanti Disesuaikan dengan Kebutuhan Panjangnya ya Terus yang berikutnya Adalah Ini Boxi kring Boxi kring Terus Yang berikutnya Adalah ini Si kring Yang sudah putus Ya Ini si kring Yang sudah putus Kemudian Disolder Belakangnya Disambungkan Nanti Nanti Ujungnya Ketemunya Kesaklar Terus ini Si kring Yang tadi Disini Nanti Kita Lepas Cabut Dimasukkan Si kring Yang ini Nah Kesini Jadi Tidak perlu Mengupas Atau Menjamper Kabel Yang aslinya Ini Yang sudah Jadi Begini Ya Ini Si kring Yang putus Tengahnya Ini Si kring Sudah putus Jadi Antara Ini Sama Ini Sudah 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 Nah Kita Sambungkan Ujung Si kring Dengan Dua Kabel Ya Disolder Ya Biar kuat Solderannya Sambungannya Nah Kemudian Dari Ujung Si kring Ini Dua Kabel Menuju Saklar Semuanya Ya Nah Ini Dia Ini Ini Dia Itu Ya Dari Si kring Yang sudah Putus Disambungkan Dua Kabel Kemudian Dua Kabel Itu Menuju Nih Ya Satunya Ke Fisbok Atau Box Sikring Dulu Kemudian Ke Saklar Nah Dari Saklar Terus Kembali Kembali Lagi Ke Sikring Tadi Ya Cukup Simple Dan Sederhana Ya Jadi Nanti Saklar Ini Fungsinya Adalah Menyambungkan Dan Memutuskan Arus Ke Sikring Ini Kemudian Untuk Cara Pemasangannya Adalah Ini Sikring Kemudian Kemudian Kita Masukkan Sikring Yang Tadi Kita Setting Ya Nih Kesini Kita Pasang Atau Kita Tanjepkan Ya Ini Dia Sekarang Sudah Terpasang Ya Nanti Kita Coba Mainkan Ya On Off Ini Kalau Kebelakang Ini Posisi Off Nanti Ketika Dikunci Contact On Maka Lampu Check Engine Tidak Hidup Ya Begitu Juga Fuel Pump Atau Pompa Bensin Pun Tidak Bekerja Kita Coba Ya Sekarang Ini Kita Contact Itu Dia Lampu Check Engine Ini Tidak Nyala Ya Karena Tadi Strom Yang Lewat Seek Ring Kita Ganti Dengan Saklar Ini Ini Kalau Dipencet Lampu Lampu Engine Akan Nyala Dan Fuel Pump Atau Pompa Bensin Akan Bekerja Kita On Saklarnya Itu Dia Nyala Pompa Bensin Juga Bekerja Terdengar Dari Suaranya Ini Kita Matikan Itu Dia Ini Kalau Posisi Begini Kita Starter Maka Mesin Tidak Akan Bisa Hidup Kita Coba Ya Nih Starter Hidup Ya Sekarang Kita On Saklarnya Dan Lampu Check Engine Juga Akan Menyala Begitu Juga Dengan Pompa Bensin Akan Bekerja Kita On Sampai Nah Itu Dia Nyala Coba Kita Starter Sekarang Nah Itu Dia Akan Hidup Ya Oke Sobat Youtube Semuanya Ya Nanti Untuk Pemasangan Atau Penyimpanan Atau Penempatan Sobat Youtube Bisa Memilih Tempat Rahasia Ya Yang Kira Kira Aman Ya Dari Jangkauan Orang Lain Ya Bisa Di Bawah Jok Bisa Disini Ini Atau Di Dalam Sana Atau Di Console Box Juga Bisa Nanti Kita Sambung Tinggal Menyambung Kabel Untuk Lebih Panjang Ya Atau Bisa Juga Taruh Di Laci Dalam Laci Dalam Laci Sebelah Kiri Ya Terserah Sobat Youtube Semuanya Mau Nyimpan Dimana Ini Sekarang Untuk Mematikannya Tanpa Lewat Kunci Kontak Pun Bisa Dari Sini Langsung Akan Mati Nah Itu Dia Mesin Akan Mati Oke Sobat Youtube Semuanya Dimiakan Video Bagaimana Cara Membuat Ataupun Menyetting Saklar Pengaman Rahasia Mudah Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Sobat Youtube Semuanya Silahkan Kalau Ada yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Mohon Maaf Atas Segala Kata Kata Yang Tidak Berkenan Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh billahi Terima kasih.